Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan simulator sistem operasi menggunakan aplikasi CPU Simulator atau OS Simulator Kali ini kita menggunakan aplikasi OS Simulator yang dibuat atau dikembangkan oleh Bessim Mustafa dari Department of Computing H. Hill University, United Kingdom Aplikasi ini digunakan untuk mensimulasikan kelakuan sistem operasi dari sisi hardware maupun software Di sini akan divisualisasikan dan dianimasikan untuk memahami bagaimana kerja sebuah sistem operasi Tampilan utama dari aplikasi ini adalah CPU Simulator Kemudian kita bisa masuk ke tampilan-tampilan berikutnya yaitu compiler di sini ada bagiannya di bagian kolom yang ketiga tampilan dari aplikasi ini ada 4 kolom ini CPU Instruction bagian kiri kolom yang kedua untuk melihat program listnya kemudian untuk menjalankan program di bagian bawah ada control program di kolom yang ketiga yang saya maksud tadi ini di sini ada tampilan berikutnya yaitu compiler ini tampilan compiler kalau sudah kita tinggal close saja ini OS untuk melihat proses yang sedang running ready, waiting, dan untuk menjalankan algoritma penjadwalannya atau sedularnya apakah FCFS, Subtext Jobverse atau SCF, Round Robin atau RR kalau sudah juga tinggal kita close di compiler tadi ini untuk mengetik program source-nya atau diinputkan dengan bahasa pemograman nah ada input-output untuk melihat monitornya bagaimana tampilan pada monitor berikutnya juga ada virtual OS jika kita menggunakan beberapa CPU ada interruptnya bisa dimasukkan interrupt-interrupt di sini untuk memasukkan perintah yang prioritas nah dan di bagian kanan ini adalah tampilan untuk instruksi yang paling dekat dengan CPU atau memory register-nya baik untuk yang pertama kita akan coba membuat sebuah operasi perhitungan dengan nama AVERAGE atau AVERAGE perintah yang sederhana untuk melihat bagaimana kerja dari CPU OS Simulator ini pada kolom pertama program ini ada bagian program di sudut kiri bawah kita berikan nama AVERAGE nah dan kita berikan alamat base address-nya 100 kemudian add nah kalau kita sudah add akan masuk ke program list di sini nama programnya adalah AVERAGE dengan base address-nya 100 pada memory nah berikutnya kita pindah ke bagian instruction di add new nah di sini ada berbagai macam opcode atau perintah perhitungannya kemudian operan ini operasi perhitungannya menggunakan angka apa dan destination operannya mau disimpan ini bisa diketik angka atau mengambil nilai yang ada pada register atau pada memorinya kita akan menambahkan di sini memasukkan angka 4 6 menambahkan dan membagi masukkan angka 4 move angka 4 masukkan angka 4 ke register 00 nah ini sudah masuk ke cpu instruction kemudian masukkan angka 4 ke register 01 berikutnya tambahkan 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 isi yang ada di register 1 di register 00 angka 4 adanya di register 00 tambahkan dengan register 01 dan simpan pada register 01 new instruction oke sudah masuk ke sini nah setelah ditambahkan kita bagi 2 berarti kita multiply dibagi 2 dan simpan di register 01 jika sudah kita simpan kita simpan ambil perintah STB simpan di register 01 oke klik new instruction jika sudah di hentikan prosesnya atau di stop tanpa perintah hold ini program ini aplikasinya akan jalan terus tapi kalau kita hold bisa stop sampai perhitungannya didapatkan nah kita coba jalankan aplikasi ini di close nah di kolom yang kedua ada program control di bagian bawah jika kita jalankan untuk step maka dia akan menjalankan perintah codingan ini per baris ya kita mulai step nah perintah yang pertama move 4 ini masuk ke register move 4 masuk ke register 00 nah disini juga masuk ke register 00 step lagi baris yang kedua nambahkan angka 6 ke register 01 masuk ke register 01 step lagi ditambahkan register 00 dan register 01 disimpan di register 01 sudah dilaksanakannya oke step lagi kemudian bagi 2 dan simpan di register 01 dibagi 2 dan disimpan di register 01 ini hasilnya 5 sudah ya dan step lagi nah ya perhitungannya sudah berhenti dan tersimpan di register 01 coba kita run nah ini dirun dan selesai perhitungannya dalam 1 detik oke dan juga bisa kita percepat ya percepat run maka perhitungannya selesai dalam ya 1 detik juga ya oke 1 detik perhitungan untuk membagi angka 4 tambah 6 bagi 2 lanjut ke tutorial berikutnya mengenai status proses sekian untuk tutorial yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh